Pemirsa Pekan ini jumlah kabupaten kota di Jawa Barat yang masuk zona merah bertambah menjadi 3 daerah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah pun berupaya terus melakukan testing, tracing COVID-19, dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk menekan kasus di daerah tersebut. Setelah dalam 2 pekan kemarin daerah yang masuk zona merah di Jawa Barat hanya 1, pekan ini terjadi penambahan lagi menjadi 3 kabupaten kota, yaitu Kota Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk mengatasinya, Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar membuat beberapa indikator untuk menekan kasus di daerah-daerah tersebut. Indikator tersebut berkorelasi dengan testing, tracing, hingga penyediaan fasilitas kesehatan. Dengan membuat beberapa indikator tersebut, saat ini zona beresiko rendah atau kuning pun meningkat dari 3 menjadi 7, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Jadi zona beresiko, di minggu ini, Jawa Barat ada 3 kabupaten kota, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Berkasi, dan Kabupaten Sarawang. Tentu saja bahwa hari ini perlu beratangan kebanyakan bersama, untuk bisa kekana, karena dalam 2 minggu depan ini setiap Jawa Barat sudah bisa menekan, dan tanya ada 1 kabupaten kota di 2 minggu depan di sana, yaitu Kota Bekasi, lalu di geser. Satu minggu lalu, Pekasi, namun saat ini ada pertambahan, yaitu Pekasi, Kabupaten Berkasi, dan Kabupaten Sarawang. Namun demikian bahwa kita pun bisa meningkatkan kasus yang adanya resiko sedang, terjadi resiko tinggi dan resiko rendah, terlalu banyak, yaitu ada 7 kabupaten berkata yang saat ini masuk dalam resiko rendah. Mudah-mudahan hal ini terus bisa kita, apa namanya, tahan, dan bahkan kita akan bisa meningkatkan kakupan dari resiko rendah ini. Sementara itu saat ini Bogor, Depok, dan Bekasi pun menyesuaikan diri dengan Jakarta, yang meneruskan kebijakan PSBB di wilayah mereka. Budi Hartati, Bandung TV